Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uf. Roto Abdiya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan treadmill. Disini ada pengertian tes treadmill. Tes treadmill adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai kemampuan jantung dengan pemberian beban atau aktivitas fisik sesuai dengan kondisi pasien. Pemberian beban pada jantung dilakukan secara bertahap mulai dari aktivitas ringan seperti berjalan di atas treadmill hingga berlari dengan kecepatan tertentu sesuai batas kemampuan. Disini ada indikasi dan tujuan. Tujuan utama pemeriksaan treadmill adalah untuk membantu dokter dalam menentukan apakah jantung menerima oksigen yang cukup dan aliran darah seperti saat berolahraga. Disini indikasi pemeriksaan treadmill tes dilakukan pada pasien dengan gejala dan tanda yang mengarah pada koronari arteri di seasa atau CAD. Lalu juga pada pasien dengan faktor resiko terhadap koronari arteri di seasa. Lalu juga pada pasien yang mendapat obat yang biasa digunakan untuk meningkatkan suplai oksigen, fasodilator, nitrat, antikoagulan. Disini waktu pelaksanaannya itu tes treadmill dilaksanakan selama 30 sampai 60 menit. Disini ada tipe treadmill yang pertama itu ada doputamin atau adenosine stress test. Latihan ini digunakan pada pasien yang tidak sanggup melakukan latihan. Obat diberikan untuk meningkatkan kerja jantung. Jika dilakukan latihan, maaf Pebri, itu ada lanjutan di bawahnya. Kayaknya enggak kayak ini ya di HP. Obat diberikan untuk meningkatkan kerja jantung jika dilakukan latihan. Lalu yang kedua itu ada stress echocardiogram. Tes ini melihat garis grafik pergerakan jantung. Stress echo dapat memberikan visualisasi yang akurat tentang pergerakan jantung. Lalu yang ketiga itu ada talium nuklear atau talium nuklear stress. Tes ini membantu untuk menentukan bagian jantung yang sehat dan berfungsi normal dengan yang tidak. Lalu disini ada persiapannya. Persiapannya itu beritahu dokter semua obat, vitamin, herbal, atau suplemen yang dikonsumsi. Lalu pastikan kamu tidur cukup sebelum menjalani tes stress EKG. Lalu hindari konsumsi makanan dan minuman apapun kecuali air putih selama 4 jam sebelum tes. Lalu hindari konsumsi minuman yang mengandung kafein selama 12 jam sebelum tes. Hindari konsumsi obat jantung pada hari pemeriksaan kecuali dokter mengizinkan. Lanjut gunakan sepatu yang nyaman dan celana yang longgar. Lalu gunakan kemeja dengan lengan pendek dengan kancing depan agar memudahkan dokter saat menempelkan elektroda EKG ke dada. Disini ada implikasi bagi keperawatan. Hal yang perlu dilakukan oleh perawat yang pertama itu catat obat yang diminum klien dan waktu terakhir diminum. Lalu anjurkan pasien yang tidur cukup sebelum latihan. Tidak makan atau minum bahan yang mengandung kafein selama 12 jam sebelum latihan. Lalu jelaskan bahwa pemeriksaan untuk melihat kelistrikan jantung. Lalu jelaskan waktu melaksanakan treadmill 30 sampai 60 menit. Lalu jelaskan bahwa dada, tangan, kaki pasien akan dipasang elektroda yang dihubungkan. Lalu jelaskan pemeriksaan treadmill cukup aman karena diawasi oleh dokter atau tekniker. Lalu jelaskan bahwa pemeriksaan sama dengan berlari atau bersepeda di mana bebannya akan dinaikkan setiap 3 menit. Lalu anjurkan klien untuk memberitahu selama pemeriksaan apabila mengalami nyeri dada atau nafas sesak. Di sini ada pelaksanaan tesnya, gambarnya. Lalu selanjutnya ada prosedur tindakan. Prosedur tindakannya yang pertama, dokter atau tekniker membersihkan sebagian dada dan matakan elektroda pada area tersebut. Elektroda dihubungkan dengan elektrokardiograf, monitor atau EKG atau ECG. Pasien diukur heart rate dan tekanan darah sebelum latihan. Lalu pasien melakukan treadmill atau bersepeda statis, treadmill dimulai pada kecepatan warm up dan tiap 3 menit kecepatan dinaikkan. Lalu pengukuran tekanan darah dan heart rate diambil menit kedua pada setiap tahap. Jarak tempuh treadmill atau sepeda statis adalah 2-3 mil per jam. Yang selanjutnya itu hal yang harus diperhatikan selama pelaksanaan treadmill test itu tekanan darah, heart rate, lalu irama jantung, pernafasan, perubahan EKG, ketidaknyamanan pasien pada dada. Lalu setelah pelaksanaan treadmill itu pasien dimonitor selama 6-8 menit setelah treadmill test tentang irama jantung sampai kembali ke kondisi dasar. Terlalu pasien akan merasa kelelahan, perencanakan untuk istirahat dan jangan melakukan aktivitas selama sehari. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yufa sudah mempresentasikan hasil tugas individu-nya. Teman-teman ada yang ingin ditambahkan materinya? Satu orang lagi ingin ditambah penjelasannya. Diajak aja kali ya Bu ya? Biar ini Bu. Boleh, absennya dari berapa sampai berapa? Absennya dari 25 sampai 36. 25 sampai 36, absen 30 siapa? Absen 30 Ika Nurjana Ibu. Ika Nurjana apakah sudah siap untuk menambahkan materinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ika Nurjana izin menambahkan. Langsung aja Lin ke peran perawat sama efek samping di situ. Di sini ada peran perawatnya, yaitu sesaat sebelum melakukan pemeriksaan, perawat pasti akan menempelkan elektroda di bagian dada, kaki, dan lengan. Elektroda itu biasanya memiliki kabel yang terhubung ke mesin elektrokardiogram yang merekam sinyal listrik yang memicu detak jantung. Lalu kemudian pasien akan diminta untuk bernapas ke dalam tabung selama tes untuk menunjukkan beberapa seberapa bayi kamu bisa bernapas selama berolahraga. Selain itu, pasien akan diminta untuk berjalan hingga berlari kecil di atas treadmill sampai detak jantung telah mencapai target yang ditentukan atau hingga munculnya gejala yang tidak memungkinkan kamu untuk melanjutkan seperti nyeri dada, sedang sampai berat, nafas pendek yang parah, tekanan darah sangat tinggi atau rendah, irama jantungnya yang tidak normal, lalu merasakan pusing, kelelahan, perubahan tertentu dalam elektrodiogram. Setelah berhenti berolahraga, pasien akan diminta untuk berdiri, diam selama beberapa detik, dan kemudian berbaring selama beberapa waktu dengan monitor terpasang. Lalu dokter akan mengawasi segala kelainan karena detak jantung hingga pernafasan kembali normal. Setelah pemeriksaan selesai, pasien akan diperbolehkan untuk melanjutkan aktivitas secara normal. Dari efek samping tes treadmill jantung itu sendiri, pemeriksaan treadmill jantung adalah jenis tes yang umumnya aman untuk dilakukan. Namun dalam kasus yang jarang terjadi, tes ini dapat memicu efek samping seperti nyeri dada, pingsan, serangan jantung, atau perubahan iraman jantung yang tidak hilang setelah tes selesai. Pun begitu, dokter biasanya dapat menilai kondisi pasien yang beresiko mengalami komplikasi dan efek samping tersebut. Jadi dari awal biasanya pasien tidak akan diizinkan untuk melakukan tes treadmill tersebut. Mungkin cukup sekian, Ibu, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambahan untuk yang peran perawat pada tindakan treadmill test ini termasuk penting ya. Kenapa? Karena di sini salah satu peran perawat sebagai untuk memonitor ya pasien yang melakukan tindakan pemeriksaan treadmill test ini penting. Apa namanya? Seperti pemantauan tanda-tanda vital gitu ya. Kemudian juga kondisi umum pasien. Karena ini kerja jantung pasien seperti dipicu gitu. Seperti dibacu. Apakah dia sehat atau enggak gitu ya simpelnya. Jadi di sini perawat memiliki peran yang penting juga untuk mengobservasi kondisi umum pasien. Jadi silakan, Tina, berikutnya. Selanjutnya pemeriksaan halter itu dibacain oleh Nur Malasari. Apakah sudah siap? Iya siap, Lina. Pebri minta tolong SS-in ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Malasari akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang pemeriksaan halter monitoring atau halter etage. Di sini definisi halter monitoring, yaitu sebuah peralatan portable yang biasanya digunakan oleh pasien yang menderita jenis-jenis penyakit jantung tertentu melalui saran dari dokter ahli jantung terlebih dahulu. Guna utamanya yaitu untuk dapat mengetahui aktivitas kelihatan jantung pasien. Penggunaan perangkat ini pun tak boleh sembarangan dan penggunaannya pun harus harus dalam jangka harus dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh dokter. Saat impuls listris mengontrol detak jantung tak berpungsi secara maksimal, biasanya detak jantung akan menjadi lambat, cepat, atau malah tidak teratur. Detakan yang seperti ini pada umumnya menjadi pemisuh aritmia dan syarab yang ada di dalam tubuh bisa terhalang. Aktifitas kelistrikan jantung pada tubuh seseorang pun bisa menjadi lebih lambat. Tujuan holster monitoring. Yang pertama, untuk mengetahui irama dan detak jantung karena dengan begitu akan dapat terindikasikan ada tidaknya gangguan atau kelainan pada jantung. Kedua, mendeteksi ada tidaknya aset obat yang sedang dikonsumsi dan apakah obat tersebut mempengaruhi fungsi kerja jantung. Selanjutnya, mendeteksi ada tidaknya hipertropi atau keadaan keadaan bertambahnya masa otak jantung sehingga berakibat pada kemunculan jantung bengkak. Selanjutnya, mengetahui irama dan pola denyut jantung yang menjadi indikator ada tidaknya kelainan atau gangguan pada irama dan pola denyut jantung tersebut. Selanjutnya, mengetahui ada tidaknya kelainan lain di organ jantung seperti misalnya mendeteksi serangan jantung. Siapa yang membutuhkan proses pemeriksaan holster? Yang pertama, seseorang yang belum lama menempuh bedah jantung. Dengan monitor holster, biasanya dapat menjadi penentu apakah alat pacu jantung bisa berpengsi secara maksimal atau tidak. Setelah bedah jantung, seseorang perlu menjalani pemeriksaan ini di mana perangkat akan membantu menunjukkan ada tidaknya luka pada organ jantung. Yang kedua, gejala gangguan jantung tidak hilang walau tidak konsumsi obat. Penggunaan monitor holster pada umumnya juga bermanfaat saat ketika hendak memastikan efektivitas dari obat-obat yang dokter resepkan. Ketiga, gejala aritmia terjadi. Gejala aritmia bisa saja terjadi dan untuk memastikan kondisi kesehatan jantung. Monitor holster yang paling diperlukan. Selanjutnya, keluhan yang biasanya dirasakan adalah ketidakperaturan pada detak jantung. Sakit kepala, pincang, secara mendadak, hingga tubuh yang cepat lelah dan susah dalam bernapas. Rasa susah nafas biasanya terjadi sewaktu pasien, bahkan tak melakukan kegiatan yang terlalu berat. Indikasi holster monitoring. Yang pertama, mencari hubungan dari manifestasi klinik yang dialami pasien dengan kemungkinan terjadinya irama jantung abnormal. Kedua, melakukan evaluasi episode distremia distremia simsat yang dialami pasien. Ketiga, melakukan evaluasi tambahan pada pasien dengan iskeni myocardium. Empat, melakukan evaluasi tambahan pada pasien dengan klinik syarab yang disuridai memiliki arterial fibrilasi atau arterial sutertransin. Lima, untuk memonitor efikasi dan keamanan terapi farmakologi atau non-farmakologi yang sedang dijalani pasien. Kena menganalisis kunci alat pasi jantung yang digunakan pasien. Selanjutnya, ada kontra indikasi holster monitoring. Yang pertama, pasien yang mengalami gejala simpop, isim, atau palpitasi, namun penyebabnya telah dapat teridentifikasi melalui pemeriksaan lain. Kedua, pasien yang tidak memiliki gejala apapun terkait distremia atau ditemukan melalui resiko TKG. Ketiga, pasien yang menolak dilakukan terapi apapun terkait atrimia yang diderikan. Manfaat pemeriksaan holster monitoring. Yang pertama, menunjang diagnosis penyakit jantung seperti iskemis dan infak myokat. Kedua, evaluasi kondisi nyeri dada, sisak nafas, dan gejala lain yang berkaitan dengan penyakit jantung atau penyakit lainnya. Risiko holster monitoring. Secara umum, penggunaan holster monitoring bersifat aman, namun ada sedikit ketidaknyamanan karena pasien harus membawa holster monitoring kemanapun selama dua hari. Dengan ukuran yang kecil, ukuran minisem, monitor sangatlah nyaman untuk dibawa kemanapun. Namun, salah satu masalah pada holster monitoring adalah bahwa monitor mungkin tidak merekam seluruh kejadian dan saat-saat ketika gejala muncul. Jika banyak gejala yang tidak tersatat, seluruh pengujian tidak dapat digunakan dan dokter akan tetap tidak dapat memeriksa pasien dengan baik atau menentukan penyebab gejala. Karena itu, pasien akan diminta untuk melakukan pengujian ulang. Monitor dapat memicu reaksi alergi atau iritasi pada kulis pasien akibat bantalan elektroda yang terpasang. Jika salah satu dari hal tersebut terjadi, pasien harus segera memberitahukan dokter dan teknisi untuk pengambilan langkah selanjutnya. Di sini, prosedur pemasangan holster monitoring. Yang pertama, persiapan alat-alat, yaitu satu set alat holster, baterai alkaline and energy gear size triple A, dua buah, elektroda lima buah untuk dua channel, dan tujuh buah untuk tiga channel. Masa alkohol, plaster untuk eksasi. Buku agenda holster. Yang kedua, persiapan pasien. Pasien dipersilahkan duduk, kemudian sudah terdaftar atau ada perjajian, administrasi selesai, menjelaskan fungsi alat holster, dan tujuan pemeriksaan holster. Yang ketiga, testing pemasangan holster. Pasien dipersilahkan berbaring di tempat tidur yang disiapkan, mempersilahkan buka baju-baju atas, kemudian gosok area pemasangan dengan kasa alkohol sampai kulit bersih, gunanya untuk mengangkat kotoran yang menempel pada kulit. Bila pasien laki-laki, terdapat bulu dada dicukur agar elektroda menempel dengan kuat. Selanjutnya, elektroda dipasang dan disambungkan dengan kabel holster. Pasang baterai alkaline energizer size triple A, dua buah. Bila alat holster sudah berbunyi, artinya sudah on. Kemudian nyalakan kontroler, masukkan data pasien nama, umur, jenis kelamin. Tekan tombol F1 untuk mengecek EKG pada tiap channelnya. Tekan tombol F3 untuk mengecek tanggal dan jam pemasangan. Bila sudah selesai, kemudian dipester elektroda disipasi. Alat holster dimasukkan ke dalam kantong, pasang tali pinggang, atau dikalungkan di leher, tergantung dari kenyamanan pasien. Kemudian pasien dipersilahkan bangun dan memakai baju kembali. Alat-alat seperti plaster, tasa alkohol, gunting, dirapikan kembali. Kemudian pasien dipersilahkan duduk. Hal-hal yang harus diperhatikan pasien selama alat terpasang. Pasien dianjilkan untuk beraktifitas biasa, kecuali mandi atau berenang. Mencatat setiap kegiatan pasien, waktu dan keluhan yang dirasakan. Menjelaskan bahwa alat holster tersebut tidak ada yang harus ditekan atau plaster jangan dilepas. Kemudian kelima, pelepasan holster. Pasien diperintahkan duduk di atas tempat tidur, baju-baju atas dibuka, elektroda dan plaster dibuka, kemudian bersihkan bekas plaster yang menempel dengan kasa alkohol bila kulit lecet atau alergi, diberikan obat bihera atau besadin. Pasien dianjurkan memakai baju kembali, kemudian bila holster sudah recording, langsung didownload memakai kart, lalu ditransfer ke komputer, hasil selesai kurang lebih satu hari. Nah, di sini ada cara kerja holster monitoring. Yang pertama, pasien dibantu oleh perawat yang terlatih. Seperti EKW pada biasanya, holster monitoring juga disertai pemasangan elektroda yang melekat langsung pada dada. Jika terdapat rambut di area dada, teknisi atau perawat kemungkinan mencukur daerah tersebut. Agar alat melekat dengan bayi, hal ini dilakukan dengan posisi pasien berdiri atau duduk. Yang kedua, monitor dapat ditakai dengan cara yang berbeda-beda. Monitor dapat ditempatkan dalam tas seksil atau sebuah kantong celana jeans atau celana bersaku atau bisa untuk ditalungkan atau serta ditempatkan pada pinggang. Monitor juga dapat diaktifkan dan di nonaktifkan tergantung pada instruksi perawat. Yang ketiga, perawat biasanya akan memberikan saran dan petunjuk untuk memastikan holster monitoring bekerja dengan baik dan dini jaga. Misalnya, rangkat harus dilepas ketika berenang atau mandi meskipun disarankan untuk tidak mandi selama masa pengujian. Nah, yang keempat ini, perawat akan memberikan buku harian holster monitoring untuk melacak segala pada waktu tertentu dalam sehari saat monitor digunakan. Beberapa informasi yang termasuk dalam buku? Harian monitoring adalah kegiatan yang dilakukan dan gejala serta tanggal dan waktu ketika data diambil. Setelah 24 sampai 48 jam, perawat akan melepas monitor holster dan mulai menganalisis data yang terekam. Di sini peran perawat dalam pemeriksaan penunjangnya. Peran perawat dalam pemeriksaan kondisi fisik pasien dengan cara mengumpulkan riwayat kesehatan pasien terlebih dahulu, kemudian memeriksa fisik, membantu pasien memahami perlunya pemeriksaan diagnostik, yaitu pemeriksaan holster monitoring, dilakukan oleh orang yang memiliki kelainan irama jantung atau aritmia, dan juga untuk membantu diagnosa beberapa kelainan pada jantung lainnya. Holster dapat merekam keadaan jantung selama 24 sampai 48 jam, menilai serta mempersiapkan status seluruh sistem organ tubuh. Selanjutnya peran perawat dalam persiapan psikologis juga menjadi salah satu objek perawat dalam menjalankan peran praintervensinya dengan cara menentukan status psikologis pasien, mendengarkan keluhan, memberikan peringatan, akan nyeri, mengkomunikasikan status emosional pasien pada anggota penyakit kesehatan lainnya yang berkaitan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mala yang sudah mempresentasikan. Teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak ada, dipilih lagi ya, Bu? Satu. Ya, malah boleh pilih malah. Malah boleh milih dari 37 sampai 48. Dari absen 37 sampai 48, mau milih nomor berapa? Oke. 4-2. 4-2. Sindi Amelia, apakah siap? Presentasikan. Sindi Amelia, apakah siap? Sindi Amelia, apakah siap? Sindi, ada Sindi. Namanya ada nih. Saya Sindi. Saya Ibu. Saya Ibu. Semangat itu. Ngambahin ya untuk yang halter ya. Ibu, maaf suaranya terputus-putus, Ibu. Iya, Sindi. Tidak, tidak ya? Kedengeran kok kencang. Oh, iya, iya. Ngambahin untuk yang halter ya, Sindi, ya. Oh, iya, Ibu. Siap. Saya Ijin share screen ya, Ibu, ya. Iya, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Nur Mala bahwa halter ini adalah suatu prosedur untuk merekam aktivitas lisik jantung dan detak jantung secara terus-menerus selama 24 sampai 48 jam pada aktivitas sehari-hari. Nah, dengan alat halter ini prosedurnya sama juga dalam pemeriksaan EKG. Nah, bedanya kalau misalnya EKG itu hanya untuk merekam detak jantung sama beberapa menit saat pemeriksaan. Oke, lanjut. Untuk indikasinya juga tadi sudah ya, sudah dijelaskan juga oleh Nur Mala untuk atrapibrilasi, atrial taki kardi, terus taki kardi suprapentrikular, terus badi kardi dan taki kardi pentrikular, dan juga pemeriksaan halter ini dilakukan untuk membantu diagnosis. Nah, beberapa kelainan jantung lainnya setelah itu dianalisis oleh dokter hasilnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk tujuannya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan, yaitu untuk mendeteksi gangguan irama jantung, bahkan menilai aktivitas jantung apakah di bawah atas aktivitas normal atau berkemungkinan memiliki serangan jantung. Resikonya juga tadi sudah dijelaskan juga oleh Nur Mala. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini juga lanjut, tadi sudah dijelaskan. Untuk kontraindikasinya sendiri, itu tadi sudah dijelaskan juga ya, bahkan tindakan ini juga tidak boleh menghalangi pasien untuk mendapatkan penanganan yang lebih mendesak. Lalu, pasien ini juga kontraindikasinya yang tidak boleh dilakukan pada pasien yang mengalami gejala singkop, presengkop, pusing, atau papitasi berdebar-debar, namun penyebabnya telah dapat teridentifikasi melalui pemeriksaan lain. Terus, pasien yang tidak memiliki gejala apapun terkait disrimia yang ditemukan melalui resting EKG. Lalu juga pasien yang menolak dilakukan terapi apapun terkait atritmia yang sudah ditanya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk prosedur pemeriksaannya sendiri. Nah, dalam pemasangannya itu dibantu oleh teknisi yang terlatih seperti EKG pada biasanya ya, teman-teman. Nah, terus juga halter pemasangan ini juga disertai pemasangan elektroda yang melekat langsung pada dada pasien. Nah, jika terdapat rambut atau teknisi kemungkinan, eh, jika terdapat rambut, teknisi kemungkinan mencukur daerah tersebut agar alat melekat dengan lebih baik. Nah, ini dilakukan dengan posisi pasiennya berdiri. Nah, terus sebelum pasien keluar dari rumah sakit, teknisi biasanya akan memberikan saran dan petunjuk untuk memastikan halter monitoring ini bekerja dengan baik dan dijaga dengan baik. Nah, misalnya perangkatnya itu harus dilepas ketika berenang atau mandi, gitu. Meskipun disayangkan untuk tidak mandi selama masa pengujian halter monitoring ini. Oke, lanjut. Nah, lalu juga pasien juga tidak bisa langsung melakukan uji sinar X atau tes pencitraan dengan monitor terpasang. Terus halter monitoring ini juga tidak dianjurkan untuk ditempatkan dekat dengan logam atau benda bermagnet. Teknisi juga akan memberikan buku harian halter monitoring untuk melacak gejala pada waktu tertentu, dalam sehari saat digunakan. Beberapa yang ada, yang informasi ada dalam buku harian tersebut, yaitu monitoring kegiatan yang dilakukan, gejalanya, setetangga, dan waktu ketika data diambil setelah 24 sampai 48 jam. Lalu juga teknisi akan melepas monitor halter dan mulai menganesis data yang terekam. Oke, lanjut. Nah, ini kurang lebihnya sama kayak normal-nya ya teman-teman, prosedur tindakan pemeriksaan halternya. Oke, lanjut saja, Pebri. Oke, lanjut. Bisa dibaca sendiri. Nah, ini hasil monitoring halternya ini untuk variasi normal detak jantung, ini dapat terjadi akibat adanya aktivitas harian. Nah, hasil normal ini berarti tidak ditemukan perubahan yang signifikan dari irama jantung atau pola irama jantung. Sedangkan untuk hasil abnormal, bisa menandakan gangguan irama jantung, seperti aritmia ya teman-teman, atau aritmia, atau dapat berarti jantung tidak mendapatkan pasokan oksigen dalam jumlah yang cukup. Sehingga terjadi skemi. Oke, lanjut. Sudah terganti belum ya? Sudah, karena perawat. Nah, untuk peran perawatnya di sini, saya ambil peran perawat dalam pemeriksaan penunjangnya, Ibu. Jadi, peran perawat dalam mempersiapkan kondisi pasien, kondisi fisik pasien dengan cara perlunya perawat untuk mengumpulkan wet kesehatannya, terus melakukan pemeriksaan fisik, seperti TTV, lalu membantu pasien memahami perlunya pemeriksaan diagnostik, seperti analisa darah, rongsen, endoskopi, biopsi jaringan, pemeriksaan, peses, dan urian. Lalu juga menilai serta mempersiapkan satu seluruh sistem organ tubuh. Lalu juga peran perawat perlu juga dalam mempersiapkan psikologis pada pasien, yaitu menjadi salah satu objek perawat dan menjalankan peran praoperatifnya dengan cara menentukan status psikologis pasien, Sudah terdengar suara saya, Ibu? Iya, masih terdengar? Iya, soalnya tadi keluar. Oke, saya lanjut ya. Untuk peran perawat dalam persiapan psikologis juga menjadi salah satu objek perawat dan menjalankan peran praoperatifnya dengan cara menentukan status psikologis pasien, lalu perlunya untuk mendengarkan keluhan, memberikan peringatan akan nyerinya, lalu mengkomunikasikan status emosional pasien pada anggota tim kesehatan lain yang berkaitan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Behe Taufiko Hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cindi Amelia yang sudah mempresentasikan hasilnya. Sudah selesai, Ibu? Lanjut. Ditutup dulu, ada kesimpulan nggak dari moderator? Ditutup dulu sama moderator ya. Baik, terima kasih yang sudah mempresentasikan hasil tugasnya masing-masing. Saya sebagai moderator undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lina sudah memandu diskusi presentasi ya teman-temannya hari ini. Mudah-mudahan cukup jelas ya, tadi sudah diwakilkan oleh teman-temannya untuk presentasi. Kemudian juga materinya bisa dibaca kembali di modul. Karena sebetulnya sudah ada juga di modul pembelajaran. Kemudian intinya dari pemeriksaan diagnostik non-invasif ini semuanya memiliki perannya masing-masing ya untuk mencari atau untuk mendiagnosis penyakit jantung. Misalnya tadi untuk halter, untuk mengetahui, lebih kepada untuk mengetahui bagaimana apakah ada kelainan irama pada jantung. Dilihat dari 24 jam aktivitas kelistrikan jantung. Kemudian kalau misalnya CTE atau enfardiografi yang melalui WSG torak, itu lebih kepada untuk mengetahui bagaimana fungsi jantung dalam memompak. Kemudian kondisi-kondisi katup jantung. Kemudian juga kontraktilitas jantung, kemampuan memompak jantung. Sedangkan untuk ABI, angka brachial index ini untuk mengetahui apakah pembulu darah seseorang itu lancar atau mengalami sumbatan. Misalnya untuk dicek di ekstremitas, khususnya di kaki, di lengan, seperti itu. Sedangkan untuk treadmill test ini mengetahui seberapa sehatnya jantung, seberapa kekuatan, kemampuan jantung untuk kapasitas, kapasitas fungsional jantung. Seberapa besar, seberapa baik kapasitas fungsional dari jantung ketika diberikan beban. Di seluruh treadmill, sudah melakukan aktivitas, kemudian dilihat apakah jantung mampu memenuhi kebutuhan sirkulasi darah dengan kondisi diberikan beban. Seperti itu. Nah ini berikutnya, saya share screen, cuma sedikit ya untuk latihan, untuk evaluasi sedikit terkait dengan topik hari ini. Boleh join di quizis kita coba. Nah ini sama-sama. Saya share di kolom chat juga nih. Oke. Yuk. Boleh dicoba, masih ada waktu. Saya langsung di, apa namanya, langsung di klik, coba silahkan. Bisa join nggak? Lina, Elita, bisa? Fabri? Lagi loading, Ibu. Lagi loading ya. Ibu pengen lihat kodenya, Bu. Oh iya, sorry. Ya. Ada yang gabung ya. Indah. Yuk, yang lain. Fabri? Lagi loading, Ibu. Ya. Oke, ini ada berapa orang? Saya mulai ya. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 di modul karena sudah jam 12 kurang juga kita akhiri ya atau ada yang ingin ditanyakan dulu cukup ya sepertinya ya ibu tugas yang PPT-nya dikumpulin atau enggak ibu PPT iya dikumpulin boleh di grup aja di grup aja ibu di grup aja ada lagi saya stop share ya yang belum mengerjakan kuih silahkan kalau masih mau mengerjakan kemudian juga kalau masih mau coba misalnya masih salahnya masih banyak silahkan aja dicoba lagi semoga pertemuan hari ini bermanfaat menambah pemahaman dan wawasan kita kurang lebihnya mohon maaf saya tutup dengan baca hamdallah alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu selamat menikmati selamat menikmati